mulai syuting lagi minggu ini yang jelas kemarin pas lagi pandemi covid-19 ini stuck di rumah di rumah aja itu sekitar kurang lebih hampir 3 bulan terakhir syuting itu di FTV Suara Adi Istri itu akhir Maret April, Mei, Juni ya akhir Maret sekitar tanggal 25an itu terakhir syuting sebenarnya itu udah dapet warning makanya pas terakhir hari syuting ketiga ada mau masuk judul baru lagi tapi gak jadi karena memang udah dapet teguran dari pemerintah bahwa syuting semua harus produksi stop studio persari gitu-gitu juga ditutup jadi selama ini bener-bener emang ya di rumah aja tapi udah mulai syuting lagi? mulai syuting lagi minggu ini mulai syuting minggu ini kemarin abis meeting prosedurnya harus ngikutin protokol kesehatan terus diusahakan gimana caranya jam 1 udah harus break biasanya kan kita syuting 3 hari itu karena memang produksinya 3 hari ya kelar jam 3 pagi jam 4 pagi kadang-kadang break jam 4 kadang pernah gue syuting sampai jam 7 pagi terus next day nya syuting lagi gitu nah sekarang udah gak bisa harus jam 1 udah break tapi Honor sama gak atau ada potongan? sama Honor gak dipotongnya Honor alhamdulillah gak ada potongan sama terus tersendat gak? oh gak Honor gak tersendat alhamdulillah juga lancar di mega kreasi film even selama pandemik kemarin stok syuting kita yang udah jalan tinggal nunggu Honor nah sempet deg-degan juga tuh dibayar apa mundur apa gimana ternyata rutin alhamdulillah karena kita kan udah udah produksi duluan memang pembayaran tuh bisa 1-2 bulan ke depan jadi pas pandemik 3 bulan itu ya stok syuting yang kemarin baru dibayar ada perubahan cerita gak? nanti yang baru nanti tau perubahan peran ada new SHI itu konsepnya harus lebih bagus lagi karena di stasiun TV yang muter ini rerun kita aja rating jadi kan selama break syuting kemarin 3 bulan stasiun TV nya muter siaran ulang itu ratingnya bagus terus nah which is untuk project SHI new SHI ini harus garapannya lebih bagus lagi karena kalo gak lebih baik muter yang rerun aja toh rerun juga dapet rating peran nya ganti jadi gak sih maksudnya setiap episode kan ceritanya di rolling? di rolling ya karena kan ada beberapa pemain tuh jadi setiap cerita itu nanti pemainnya di rolling jadi setiap cerita itu kalau laki mayoritas disitu antagonis karena perselingkuhan istrinya tersakiti kayak gitu tapi ada juga yang karakternya abu-abu jadi sebenernya dia karena si istrinya gak bisa punya anak akhirnya nikah lagi supaya bisa dapat ketemuan tapi tetep ini tersakiti sering menghadapi penonton yang baper gitu kesel beneran kalau dapet kayak gitu sih ada ada pernah juga kayak ibu-ibu gitu jahat banget jadi orang ditabok terus dicubit gitu tapi habis itu foto ya segitu aja tapi itu kayak bentuk keberhasilan kasih kering aja di baper penontonnya iya sih makanya mereka kadang-kadang komen kayak di instagram gitu aslinya gak gitu kan mas ya kayak gitu-gitu dari peran-peran itu belajar apa mas? kalau ada suami-suami yang ibaratnya durakan sama istri iya gua termasuk ini juga sih maksudnya salut juga sama penulis gitu bisa punya ide tuh sampai segitunya bikin cerita perselingkuhan segala macem itu kan bisa terjadi di kehidupan nyata kayak gitu tapi temanya besok sama? hampir sama? masih sama cuman alur ceritanya agak sedikit gak ketebak jadi mau ngasih surprise kayak misalkan ada flashback bikin penonton oh gua pikir gini ternyata endingnya gini lebih kayak gitu sih untuk ini normal ini kamu bakal menghindari krim main atau bikin iya pastinya untuk ini normal ini di lokasi juga kan harus pakai protokol kesehatan segala macem terus sesama kru juga karena ya kayak gini kan kamera megang boom megang poly filter segala macem juga kemarin udah ngeliat tim yang udah duluan syuting yang menjaga jarang diharusin seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih